Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersamaku di channel update informasi bersama oke teman-teman, kali ini kita kedatangan pelanggan mobilnya angkot ya, angkot kota Boylali teman-teman kalau kalian tahu, Boylali pasti tahu angkot ini oke teman-teman, kali ini pelanggannya itu mengeluhkan yaitu pintunya itu bocor jadi kalau hujan itu dia bocor kita langsung cari tahu ya teman-teman apa yang menyebabkan bocor teman-teman kita analisa dulu, baru nanti kita kerjakan oke teman-teman, yang pertama kita sudah menemukan penyakitnya yaitu pertama, pintunya tidak lapat lihat ini walaupun sudah ditutup kenceng dia ngeblek dan ini ada rongga nah ini otomatis disini juga ada rongga teman-teman ya ada rongga, walaupun diganti karetnya tetap seperti itu teman-teman, ada rongga nah, kita akan perbaiki sistem ini sesuai dengan pabrikan ya, bukan diganjel-ganjel bukan diisi-isi seleng atau di akal-akal tapi kita ngerestart kembali ke setelan pabrik teman-teman, itu cara lucunya teman-teman yang kedua teman-teman, penyakitnya apa? sekarang kita tahu ya penyakitnya ini kan baru habis dicat teman-teman terus penyakitnya yang kedua bukan penyakit ya penyebabnya penyebabnya bocor apa? pemasangan karet yang salah teman-teman nah ini terbalik pemasangannya teman-teman nah ini habis dicat, kemudian dipasang oleh tukang cetnya dan pemasangannya itu kebalik jadi kita coba dulu nah ini tadi masangnya kayak gini teman-teman nah ini ada sedikit garis-garis ini salah teman-teman karena untuk pemasangan yang benar dia harus gini nah ini nanti yang menempel pada pada bodi mobil itu harus halus gini harus halus gini ya bukan yang kerwal-kerwal kayak gini ini salah pemasangannya harus gini oke kita pasang teman-teman kita kasih lem biar rengkatnya walaupun gak dikasih lem ya gak apa-apa ini ya tapi biar lebih rekat kalau kena air hujan tidak cepat karatan kita kasih lem oke teman-teman ini sudah saya lem tadi kameranya berut ya teman-teman gak apa-apa teman-teman saya udah saya lem kita tunggu kering dulu baru nanti kita pasang biar lebih cut lebih kenceng oke teman-teman sekiranya ini udah kering kita pasangkan dulu teman-teman jangan lupa yang ini tadi ya teman-teman yang halus yang menghadap ke bodi mobil oke kita pasangkan dulu selamat menikmati selamat menikmati Project kalian cor моя kalian kalian abone dan atau kalian bukan kalian 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 Terima kasih. Terakhirnya sudah rapat. Nah ini sudah rapi ya teman-teman. Ini kalau dilim itu rapi teman-teman. Tapi ini tidak ada selah-selah air yang akan masuk teman-teman. Oke setelah itu kita cek teman-teman. Nah kita tinggal perbaiki pintu yang kocak ini ya. Jadi solusi pertama tadi kita sudah investigasi. Kita sudah analisa karetnya kebalik. Kita sudah balik. Sekarang kita perbaiki pintunya yang tidak rapat teman-teman. Yang kocak. Di sini saya cek itu. Doorlocknya masih bagus ya kan. Sudah di rapat dengan letter U. Letter U nya kita cek dulu. Kita bongkar letter U nya. Kita cek dulu pintunya apakah anjlok. Anjlok enggaknya dilihat dari napnya. Nah ini napnya kan sama ya. Berarti pintunya enggak anjlok ya. Sama katanya-tanya berarti pintunya enggak anjlok. Sekarang kita tinggal cek ini. Kelihatan enggak though ya. Kelihatan ya. Kita tinggal cek. Letter U kita masukkan di doorlock. Ceklik pertama. Terus kita goyangkan. Nah kalau goyangnya banyak berarti kurang pas. Kita tambahin. Daging. Tapi kalau sekiranya kita klik. Oh ini kebesaran. Berarti yang ini. Nah ini. Nah ini. Ini goyangnya dikit ya teman-teman. Berarti udah pas ini teman-teman. Enggak usah kita tambahin daging. Tinggal kita setel. Maju. Kita setel masuk dan keluarnya teman-teman. Kita setel masuk dan keluarnya. Kita pasang lagi teman-teman. Pasang dulu. Kita pasang ringnya. Ringnya itu gunanya untuk penyetelan. Maju dan mundur teman-teman. Kalau masuk dan ke dalam itu ada setelannya. Tapi kalau maju dan mundur itu tidak ada setelannya. Yaitu ditambahin ring atau dikurangin ring. Oke kita setel masuk ya teman-teman. Karena kita butuh pintu yang mepet. Kita setel agak masuk. Kita cek dulu teman-teman. Apakah pas. Oke pas. Satu. Dua. Teman-teman lihat. Enggak ada. Enggak ada. Entahkan ya teman-teman. Nah ini. Ya. Sudah rapat ya teman-teman. Sudah rapat ya. Nah. Untuk menambah. Biar. Mastiin. Biar. Lebih rapat. Seperti video saya. Kayak gini. Jadi. Satu hari kan bisa. Berapa ratus kali. Buka tutup. Otomatis apa teman-teman. Bentar. Lihat dulu. Otomatis. Frame bagian atas ini. Frame bagian atas ini dia. Menggang teman-teman. Karena setiap kali kita gini terus kan. Kan dia natap sini ya. Otomatis dia. Menggang. Itu harus kita. Luk masuk ke dalam lagi. Caranya. Di. Ganjil teman-teman. Kayu. Kita lapisin. Kita lapisin. Biar lebih. Kandil ya. Atau mungkin biarlah. Atau juga biarlah. Biar lebih enggak nampel. Cat. Nah kita. Kita tekok teman-teman. Kita tekok. Nah. Gitu. Pelan-pelan. Ya. Kita cek. Nah. Ya kan. Terus kalau yang depan. Yang depan ini ngeloknya gimana. Gitu. Ngeloknya gini. Kaki. Taruh di pintu. Terus di. Lok. Nah. Gitu. Sedikit. Sedikit aja. Jangan banyak-banyak. Tapi sebelum ngelok. Pastikan. Bahwa. Frame-frame. Las-lasan disini. Masih. Bagus ya teman-teman. Kadang kan. Udah enggak bagus itu. Cuma di. Dempel tak gitu. Nah. Dipastikan dulu. Pastikan dulu kuat. Baru kita. Lok teman-teman. Kita lok lagi sedikit. Nah. Terus kita. Cek pintunya. Nah. Gitu teman-teman. Nah. Nah. Sekarang kita. Cek. Nah. Disini teman-teman. Sekiranya udah. Rapat. Kita tes dulu. Teman-teman. Kita tes. Kita pakai. Air. Teman-teman. Kita kencengin dulu. Kita kencengin dulu. Sini juga kita kencengin. Jangan lupa. Downloadnya. Kasih oli teman-teman. Biar. Picin ya. Bentar ini. Handlenya. Oh ini. Buat teman-teman. Jangan. Jangan. Ini ya. Jangan jijik. Dengan oli ya. Karena itu adalah obat kalian ya. Obat kalian. Tapi kalau dicu ya pakai semprotan lah. Semprotan. Uji atau apa boleh. Ini tadi penyakitnya dua teman-teman. Yaitu regulator katanya minta ganti bapaknya. Sama bocor nas. Oke. Regulator udah kita ganti. Sekarang kita perbagi yang bocor. Sekarang kita udah. Balik karetnya. Terus sekarang kita udah setel pintunya. Sekarang saatnya kita tes apakah bocor. Kita tutup kacanya. Kemudian kita tutup pintunya. Oke teman-teman. Sekarang kita akan coba teman-teman. Kita ini. Aku akan sirang air ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat dari situ teman-teman. Bocor nggak ya. Oke. Saya akan lihat dulu. Apakah ada kebocoran? Alhamdulillah. Sudah nggak bocor ya teman-teman. Kita lagi teman-teman. Kita siap ratin lagi. Biar kuat. Teman-teman. Alhamdulillah sudah tidak bocor teman-teman. Tidak harus dikasih selang. Tidak harus dikasih karet-karet tambahan. Tapi kita perbaiki saja sesuai dengan setelan pabrik lagi ya teman-teman. Karena apa teman-teman? Karena kalau kita tambahin selang pada dalam karet ini. Otomatis karet tidak bekerja sesuai dengan ciptakan dealer ya. Tidak bekerja sesuai dengan insinyur dealer. Jadi karet ini memang harus sempuk ya teman-teman. Harus sempuk. Menekan di sini biar lembut. Karena kalau dikasih selang itu akan menjadi karet yang keras. Oke memang tidak bocor. Tapi sistemnya adalah sistem manipulasi ya. Karena diganjel-ganjel. Sehingga memang tidak bocor. Tapi tidak sesuai dengan standar pabrik. Nah untuk kali ini kita memperbaiki pintu bocor sesuai dengan standar pabriknya. Kita kembali ke setelan pabrik. Sehingga pintu tidak bocor. Tapi karet tetap seperti bagaimana mestinya pabrik. Dan ditutup dia tidak harus keras ya teman-teman. Jadi sangat lembut teman-teman. Dan di sini kita sudah lihat pintunya juga tidak kocak ya. Tadi kocak ya teman-teman. Ini sudah tidak kocak. Sudah tidak kocak. Dan Alhamdulillah sudah tidak bocor. Dan saya akhiri sampai di sini teman-teman. Apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa share teman-teman. Dan apabila video ini kalian tidak paham. Jangan lupa komen. Dan jika video ini sangat bermanfaat kepada teman-teman semua. Jangan lupa like. Oke teman-teman sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.